ya pemisah kali ini saya akan membuat tutorial tentang motor Mega Pro yang lompat rantai kecilnya Nah kita periksa itu karena apa pengaruhnya karena rantainya sudah kalah atau pengaruh setelan perindis hantar nanti kecilnya yang sudah tidak ganti motor ini kemarin didorong-dorong ke dari nggak jauh dari bengkel lah di telpon orangnya lagi nyangkut ikan nih mau berangkat nyangkut ikan cuma ada kendala sedikit di jalan jadi didorong mendorongnya pakai kaki biasa orang Indonesia pakai kaki ini udah bersih nih tadi udah dicuci sebelumnya kotor semua mesin mesinnya ini kotor-kotornya sini ya ini semuanya kotor nah bagian depannya juga kotor kotor karena lumpur ya ya mari kita analisa kapa eh apa penyebabnya sampai rantai kecilnya dia udah kelompat Mari kita kerjakan Oh ya sebelumnya saya Hai apa saya infokan gejala ya ke jalannya itu kalau rantai kecil yuk starter itu enggak enggak nyangkut dia Oh ini kan kita lihat tanggung satu begini jadi ketika di pas jalan langsung mati-mati untuk enggak moga-moga klepnya nggak bertumbukan ya nggak bengkok jadi kita analisa dulu ya pokoknya penyebabnya kalau rantai kecil eh sampai lompat ya begitu dia hmm Mari kita kerjakan ya baik bangsa Mari kita analisa dulu sebelum kita kerjakan ya kita buka dulu penutupnya dulu kita bisa apakah terlepas atau gimana penutupnya yang anti-kecil yang di bagian mana yang yang bagian ini tuh tuh nggak mengumumkan kunci 8 8t ya kalau enggak 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 disangka-sangka sih sebenarnya kalau datang eh pas oh ya tadi balutnya ini taruh di tempat yang aman dikumpulkan dia enggak terceder ya ini iya kenapa ya enggak terduga datangnya ini musibah musibah kehidupannya gini kalau dikumpulkan bawahnya kalau dikumpulkan bawahnya kalau dikumpulkan bawahnya kalau mahu enggak mahu satu bukaknya bukak ini bukak ini buka dulu ini karena kita buka penutupnya ini kan mengetar halang jadi kita harus buka dulu ini apa ini apa ini 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 selamat menikmati ini antara dua kalau rantai kecilnya tidak kalah penindisnya yang sudah tidak berganti pernya biasanya patah biasanya kita lepas buka penutup kirinya kiri depannya jangan sering tempat-tempat yang lain besinya jangan lupa ini yang dialasi dulu kita buka dulu olinya kita buka kunci sebelumnya kita buka kunci kepen tapi sepertinya tidak usah kita dukung ini pasti jaga-jaga saja supaya jangan kita buka dulu soket soket spool lepaskan buka ini kemudian jaga-jaga lepas kita buka kalau penahan kita buka 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 pukul tengah-tengah pastikan bautnya kita buka 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 oh iya seperti ini 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 ada alat terus kita kita ganjalkan di tonjolan yang disini ada tonjolan disini tonjolan terus di dimentokkan nanti dibutarkan dia mentok nah seperti itu gambarnya saya buka ini seperti ini gambarannya seperti ini saya kasih pendek dulu dan tidak terlalu tinggi ya seperti ini set ini gunakan kunci 14 ring atau sok nah ini kalian lihat terus kagetkan setelah sudah tarik kembali tinggal keluarkan dan ini tempelkan saja di magnetnya kemudian kita buka magnetnya menggunakan trekel nah ini alatnya ini trekel mega pro ya kita langsung masukkan begini putar sampai mentok mentok tar terus belum mentok ini nah sudah mentok ini seputar sudah mentok begini terus cari alat yang ini ada pengusinnya seperti ini terus pukul paketkan sudah lepas setelah saya lepas tarik teman-teman jangan lupa ada rimnya ini masukkan disitu nah kalau sudah kita cek dulu mana yang bermasalah ini kantai kecilnya ini masuk bagus penindisnya pemiksa penindisnya ini ganti enggak ini tandanya itu ya begini saya dekatkan nah ini tadi pemiksa ini ukulaka klik ini ukulaka klik karena setelan rantai kecilnya sudah patah rusak jadi kita ganti yang baru ini rantai kecilnya masih standar masih aman masih daerah aman nah kalau udah nyampe sini itu baru kalah kalau belum ya masih aman masih jauh jaraknya ini habis dulu pernah sampai segini habisnya disikat ini masih aman ditekan tuh saya tekan tuh saya tekan tekan dari atas nah jaraknya masih jauh jadi ini cuma pasang di sini aja terus ganti penindis nanti kecilnya udah mari kita kerjakan kalau mau buka penindisnya harus buka ini dulu lepaskan dulu dinamo statornya baru bautnya ini ada dua di dalam buka tapi sebelumnya ini kita apa ya kita pasang dulu ya seperti ini kita masukkan kita buka dulu yang di atas atau gimana ya pokoknya nantilah sekarang nanti di bagaimana caranya kita buka dulu ke dinamo statornya dinamo statornya kita buka dulu bautnya dari samping ya dari samping menggunakan kunci 10 ring ini atau pas atau sok bisa ada dua tidak 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 ternyata kumpulkan tempat yang amat sambil goyang-goyang kalau keras sudah sudah keluarkan seperti ini jangan yang merahnya ini menggunakan kunci L saya ambil kuncinya dulu ini kuncinya kumpulkan 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 selamat menikmati Perl Seperti 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 Perkawat Tipis Itu rawan patah Kalau sudah lama Rauan patah Kalau tidak ada Orang lain Ya begini Maksudnya Tidak ada Pasien lagi Kerjanya seperti ini Ini kan ditinggal Kalau ada orangnya Tidak Tidak bikin tutorial Menghambat waktu Seperti ini lagi santai Dari pada Tidak ada kerjaan Kita bikin tutorial Sambil menambah Awasan Berbagi ilmu Yang manfaat Jangan dianggap manfaat Kukul pelan Kita lakukan Kemudian Ini yang Ini yang Lompat Patah Tuh Main Ganti aja Baik Kemudian Saya lepaskan Saya lepaskan Dulu ini Penangannya Di bawah Seperti ini Pertama Kemudian Garis yang ada di Garis yang ada di 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 sini itu Harus ketemu dengan Yang ini Saya zoom sudah All zoom Nah Tuh Ini ya Garis ini Ketemu dengan yang ini Garis ini dengan ketemu Yang ini Tapi keadaan bebas Bebas Karena ini belum di Kasih masuk Belum dikasih masuk Kalau ini Di beginikan Terus nggak bebas Berarti itu Belum Keduanya Klep itu belum Bebas Masih ada tekanan Di salah satu Klep Di salah satu Tonjolannya Jadi harus dibebaskan Seperti ini Ini Ketemu dengan Yang ini Ini Bebas Nggak ada tekanan Mari kita pasang Mari kita tunggu Sebenarnya dikasih pendek Ini bisa Tunggu dulu Saya kasih pendek dulu Tunggu Pertolong Yang ini Tulip Si Epidak Ini Ket wanita